Rumah Boneka Mili si penggaris dan Noops si pensil. Mereka hidup bersama dengan bahagia di kamar seorang gadis kecil. Pada suatu hari, Mili berputar-putar dan berkata kepada Noops. Hei, pernahkah kau melihat bahwa di sisi tubuhku ada tanda yang berbeda-beda? Oh, menarik sekali. Sahut Noops. Kemudian, pensil itu membungkuk memandang dirinya. Kurasa hari ini aku lebih pendek daripada kemarin. Bagaimana menurutmu? Gabless. Mereka memanggil si rumah boneka. Bagaimana menurutmu? Gabless hanya mendesah dan menunduk. Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa Mili dan Noops lakukan. Namun, dia tidak bisa berputar dan membungkuk seperti mereka. Jadi, dia tidak tahu seperti apa penampilannya. Mili dan Noops berusaha sebisa mungkin menghibur Gabless. Mereka mengelap dan membersihkan dinding-dinding dan atap Gabless. Mili memetik gitarnya, sementara Noops menyanyikan lagu gembira. Namun, sepertinya sia-sia. Mili dan Noops membicarakannya. Gabless sangat sedih. Mili berkata. Mili dan Noops melompat-lompat menghampiri Gabless dan menggambarkan seperti apa penampilan rumah boneka itu. Noops memberitahu bahwa atapnya berbentuk segitiga. Artinya, memiliki tiga sisi. Mili menggambarkan persegi-persegi beragam ukuran yang menjadi dinding Gabless. Namun, Gabless masih belum bisa melihat penampilannya sendiri. Jadi, dia masih murung. Mili dan Noops mendapat ide baru. Mereka melompat-lompat pergi dan segera kembali membawa sebuah cermin bundar kecil. Lihat! Mereka berkata. Sekarang bisakah kamu melihat dirimu sendiri? Namun, cerminnya terlalu kecil. Dan Gabless masih belum bisa melihat penampilannya sendiri. Kemudian, Bili mendapatkan ide cemerlang. Aha. Dia berseru. Kita bisa menggambar Gabless. Ya. Noops setuju. Tapi aku kesulitan menggambar garis lurus. Aku bisa membantu itu. Ayo bekerja sama. Ajak Mili. Mili berbaring di atas selembar kertas. Dan Noops menggambar garis lurus di sepanjang sisi tubuhnya. Kemudian, mereka bekerja sama menggambar dua garis lagi hingga membentuk segitiga. Persis atap Gabless. Bagus. Mili berkata. Sekarang, ayo kita gambar persegi-persegi untuk dinding depannya. Lalu, kita gambar persegi yang lebih kecil untuk pintu. Dan, bujur sangkar kecil untuk jendela. Wow. Seru Noops. Itu terlihat mirip Gabless? Ya. Sahut Mili. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aku tahu. Seru Noops. Dan dia menggambar sebuah lingkaran di atas rumah. Itu dia. Ujar Mili. Kita hampir melupakan mataharinya. Bili dan Noops melompat-lompat gembira menghampiri Gabless. Memegangi gambar bersama. Lihat Gabless. Mereka berkata. Lihat. Rumah ini dengan atap segitiga, dinding dan pintu persegi, serta jendela bujur sangkar. Ini kamu. Gabless tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama murung. Sungguh? Dia bertanya. Seperti ini kah aku? Ini kamu. Mili berseru. Dan kami bahkan menambahkan matahari. Noops menimpali. Gabless si rumah boneka sangat berterima kasih atas gambar itu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Apa saja benda di sekitarmu yang bisa kamu gambar menggunakan bentuk-bentuk sederhana seperti segitanya? Yang ketiga, persegi panjang dan lingkaran? Nah adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita yang berjudul Rumah Boneka. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Terima kasih.